Assalamualaikum sahabat tani saya akan akan mengobati tanaman padi yang ini yang berbarengan dengan padi yang sudah dipanen itu di belakang itu sudah dipanen secara otomatis hama dan penyakit ini akan akan masuk pada tanaman saya yang baru bunting ini ini akan banyak sekali hama terutama walang sangit ini saya akan mengaplikasikan pesnap pesnap ini yang bisa menjadi hama walang sangit akan menjadi mumi nantinya atau yang disebut dengan bifaria basiana ini yang ini pesnap caran pesnap sedangkan ini adalah bos terbuah ini yang putih bos terbuah tujuannya adalah supaya bulirnya padi itu bisa berbobot saya akan aplikasi dengan dosis agak besar karena karena tanaman padi saya sudah masuk masuk golongan rawan hama karena di belakang itu itu yang belakang kuning itu bekas tanaman padi yang baru dipanen kemarin secara otomatis saya akan menggunakan dosis tinggi ini 600 ml per tangki ini pesnap 600 ml per tangki lalu saya menggunakan bos terbuah ini yang menjadi yang menjadikan bobot bulir padi nanti supaya agak bagus besar juga menggunakan dosis 600 ml ini masuk golongan menggunakan dosis tinggi sebenarnya biasanya saya menggunakan cukup 400 ml ini hamanya banyak sekali belak walang sangit betul betul banyak karena itu tadi berbarengan dengan tanaman padi yang sudah dipanen sehingga hamanya ini masuk ke tanaman padi saya sangat banyak sekali terutama olang sangit ini inilah hasil dari pengaplikasian pesnap yang bisa menjadikan walang sangit ini menjadi mumi apa rahasianya rahasianya ada pada asam cuka ini ini asam cuka yang 20% jadi ketika pesnap sudah selesai diperas lalu dimasukkan asam cuka sebanyak ini artinya per 10 liter pesnap dikasih asam cuka yang 125 ml karena ini 20 liter maka saya dikasih 2 dikasih 2 ini rahasianya biar hama walang sangit itu bisa jadi mumi cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikasih